Intro Halo everyone, dengan gue disini Masih ingatkah kalian dengan para pria kekar yang bertelanjang dada Yang kalau malah memasuk ring Diiringi dengan ritual petasan dan lagu khas mereka Atau mungkin kalian tau Gwen Johnson yang lebih dikenal sebagai The Rock Yang berpenas sebagai Luke Hobbs di Fast and Furious Mereka adalah para superstar WWE Olahraga gulat yang sangat populer di dunia Bahkan masih banyak peminatnya hingga sekarang Lalu, apa pernahkah acara WWE pernah tayang di tanah air kita Melalui layar kaca? Jawabannya adalah Ya, tapi mengapa? Televisi Indonesia sekarang tidak pernah lagi menayangkan WWE Jadi di video kali ini Gue akan membahas sejarah WWE Atau lebih dikenal sebagai Smackdown di Indonesia Sebelum kita ulas alangkah baiknya Kalian subscribe channel ini Agar kalian gak ketinggalan video dan konten youtube gue Bicara tentang WWE di tanah air Kita tentu saja ingat Bahwa RGTI adalah stasiun televisi swasta Yang memiliki andil besar Terhadap penyebaran komunitas WWE fans di Indonesia Tayangan ini mendapat respon yang luar biasa Khususnya di kalangan pria dewasa pada tahun 2000an Namun, tidak jarang ada anak-anak di bawah umur Yang ikut menyaksikannya mendampingi ayahnya atau kakaknya yang sudah dewasa Sehingga, pada akhirnya RGTI tidak memperpanjang kontrak Karena adanya keluhan yang dilayangkan oleh salah satu pihak RGTI sendiri Dengan alasan WWE justru digemari oleh anak-anak Lebih awal lagi, tayangan pro wrestling di Indonesia Sebetulnya sudah pernah ditayangkan oleh penayangan WCW di Indosiar pada tahun 1990an Bahkan, program tersebut ditayangkan pada siang hari di hari minggu Meski RGTI menghentikan tayangan WWE Namun, acara pro wrestling tersebut masih memiliki penggemar yang setia di Indonesia Memasuki tahun 2004, stasiun televisi TPI yang kini menjadi NNCTV Juga mencoba keberuntungan dari tayangan WWE Smackdown Namun, sayangnya ini hanya berjalan sebentar Karena masalah rating dan promosi serta penyajian tayangan yang dilakukan TPI Kurang menarik seperti yang dilakukan RGTI Pada akhirnya, di tahun 2006, pecinta gula WWE di Indonesia mendapat animonya kembali dengan LaTV Yang kini berubah menjadi TV One Bahkan, stasiun televisi yang ini menyajikan program WWE yang lebih lengkap Dan ditayangkan hampir setiap hari di jam yang sama Di antaranya adalah Hit, ROW, Smackdown, ECW, dan Experience Promosi pun dilakukan secara gencar oleh LaTV Dan hasilnya LaTV Setelah itu menjadi salah satu TV yang banyak ditonton di jam-jam keluarga Jadwal tayang yang sebelumnya mulai pada pukul 10 malam Dimajukan menjadi pukul 9 malam dikarenakan tingginya animo penonton pada tayangan WWE Namun, karena kurangnya pengawasan dan pemahaman mengenai wrestling pada WWE Pada puncaknya, tahun 2006 Harus berunjung pada jatuhnya korban yang diawali dari adanya laporan Salah satu bocah SD yang meninggal akibat Di Smackdown oleh teman sepermainannya Seusai mengaji di dekat rumahnya Menyusul beberapa korban lainnya yang kebanyakan adalah anak SD sampai SMP Keluarga orang tua mulai bermunculan dan banyak aduan di KPI tentang WWE yang menumpuk Hingga akhirnya, per 29 November 2006 LaTV secara resmi menghentikan seluruh rangkaian tayangan WWE tersebut Vakum tahun 2007 sampai 2010 Akhirnya, WWE kembali tayang di Indonesia Sampai sekarang melalui MNC Group Namun, hanya pelanggan Indovision, Top TV, dan MNC Play Media yang menayangkan saluran MNC Sport Karena tayang di TV berbayar, penggunaan host bukanlah hal yang urgen seperti yang dikemas bagus oleh LaTV pada saat itu Sekalipun, tidak semua pelanggan milik MNC menyukai tayangan WWE Namun, apakah MNC Group bisa menayangkan kembali di TV free-to-air? Jawabannya adalah, sangat mungkin Asal penayangan dilakukan dengan jam tayang di atas jam 11 malam Dan pengawasan yang ketat Serta edukasi orang tua mengenai olahraga gulat yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah profesional Bagaimana pendapat teman-teman mengenai WWE? Seperti biasa, like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton sampai habis See you dadah, bye-bye Terima kasih telah menonton